Halo cofriend, pada soal ini sifat lensa cembung adalah oke sebelumnya disini ada lensa cembung kemudian disini ada titik fokus F1 garis mendatar yang melalui titik fokus tadi ini dinamakan sumbu utama dari sinar istimewa pada lensa cembung didapatkan bahwa jika ada sinar yang datang sejajar sumbu utama maka nanti dia akan dibiaskan ke titik fokus ya maka jika disini ada berkas sinar yang saling sejajar dengan sumbu utama maka nanti dia akan difokuskan atau akan dikumpulkan di satu titik ya nah disini kita melihat bahwa lensa cembung itu dapat mengumpulkan sinar maka yang pernyatanya A ini betul kemudian kita lihat untuk yang di opsi C mengatakan bahwa membuat bayangan maya oke kita misalkan disini adalah bendanya jadi kita memiliki benda dan ini adalah bendanya kemudian ini adalah titik pusat optik O dan titik P disini ini adalah titik pusat lengkung bidang lensanya nah dengan sinar istimewa tadi sandainya ada sinar yang datang sejajar sumbu utama maka nanti dia akan dibiaskan ke titik fokus F1 ini ya nah kemudian disini ada sinar istimewa yang lain jadi kalau ada sinar yang menuju titik pusat O ini maka nanti dia akan diteruskan saja oke karena sinar ini dan sinar ini ini tidak saling berpotongan maka akan diadakan akan dilakukan perpanjangan sinar-sinar untuk yang sinar ini akan diperpanjang jadi yang garis putus-putus ini ini adalah perpanjangan sinarnya kemudian untuk yang sinar ini ini akan diperpanjang nah ternyata perpanjangan-perpanjangan sinar tadi itu berpotongan di satu titik yaitu di titik ini maka disinilah terbentuknya bayangan ya seperti itu dan karena bayangannya ini terbentuk dari perpanjangan-perpanjangan sinar-sinar tadi maka bayangannya ini ini bersifat maya ya berarti yang pernyataan yang C juga betul oke kemudian perhatikan untuk yang opsi B mengatakan bahwa membuat bayangan nyata sekarang bendanya kita geser ke sini ya jadi bendanya ada di sini dengan sinar istimewa yang tadi sinar yang datang sejajar sumbu utama maka nanti dia akan dibiaskan ke titik fokus F1 nah kemudian ada sifat dari sinar istimewa yang lain jadi kalau ada sinar yang menuju titik fokus F2 di sini ya maka nanti dia akan dibiaskan sejajar sumbu utama ya seperti itu nah ternyata sinar yang ini dan sinar yang ini berpotongan di titik ini maka disinilah terbentuknya bayangan karena bayangan ini terbentuk langsung dari sinar-sinar tadi ya tanpa melalui perpanjangan seperti ini tadi maka bayangan ini ini bersifat nyata berarti pernyataan yang B ini juga betul kemudian untuk yang D mengatakan bahwa menyebarkan sinar ini kurang tepat karena kalau yang menyebarkan sinar itu bukan lensa cembung seharusnya itu adalah lensa cekung ya jadi pada lensa cekung disini kalau ada berkas sinar yang datang sejajar sumbu utama maka nanti dia akan dibiaskan ke arah tertentu sedemikian sehingga arahnya itu seakan-akan berasal dari titik fokus F2 ini ya seperti itu nah maka disini kita melihat bahwa yang menyebarkan sinar ya ini adalah lensa cekung bukan cembung berarti jawabannya di opsi disini ada 3 ya yaitu A, B, dan C oke inilah jawabannya sampai jumpa di pertanyaan berikutnya ya